ini juga sakti, tapi kalau ada yang bilang ini gak sakti dikit aja kok, op, dikit aja ada uang logam, ada lagu mbak ada uang logam ada uang logam tadi mana? ada uang logam lain gak? ada uang logam ada uang logam ada uang logam dari orang lainnya nih ada uang logam, ada uang logam ada uang logam masukin aja kok, udah masukin kok ada uang logam, ini air keras ya, terus kenapa? nanti tunggu ya op, op lihat ya, langsung bereaksi uang logamnya, lihat langsung hancur air keras ya, ini air keras nih hancur ya minta sendok bi sendok, ambil sendok, sendok juga hancur ada lagi, ini udaranya itu ada bis terbang, terbang asap di keluar masker, masker jadi kesakian bukan saja dari agama islam agama katolik, agama kristen nah asetnya gak tahan asetnya gak tahan? udah? lagi? tapi ya harus kena, kena ini ya harus kena yang lain harus kena yang lain oke cukup, cukup, cukup bau, cukup oke, ini pembuktiin air keras ini bukan sulat bukan sulat, bukan sihir masker bi langsung ke itu kok oke, makasih ya makasih kiri, kiri di bingung bisa gak? buang, buang, buang buang, buang buang keluar mangkoknya buang itu sisa-sisanya tuang diriap dulu takut ke tangan iya, reaksinya lama reaksinya lama kenapa langsung cicit tangan kalau misalkan itu kenapa langsung cicit tangan kalau misalkan itu pakai masker iya, tadi butuh waktunya berapa lama itu? 3 menit kok ini bahaya ya bahaya, kan tebal katanya ini ini akan gue tuangin kesini kita buktiin kalau ini beneran air keras menggunakan koin ini ya kamu bisa lihat sendiri tuh efek koinnya langsung langsung kebakar tuh langsung melepuh ini lama-lama abis guys koinnya kalau didiemin oke wah garpunya ikutan guys garpunya ikutan melepuh langsung sekarang kita akan nih kamu bisa lihat sendiri ini masuk aja ingat jangan tiru ini di rumah wah ntar baju ke burung lagi totalitas bisa dipraktekan kemanapun mau ke muka mau ke tangan kaki atau manapun mandi juga bisa guys dan gue bisa tekankan bahwa ini semua gak ada mantra-mantraan gak ada jimat-jimatan dan lain sebagainya ini murni latihan murni bagaimana cara mempelajari tekniknya seperti itu dan kalau mungkin ada yang berpikiran ini pakai trik enggak guys ini gak pakai trik ini pakai teknik kalau memang gak tahu tekniknya ya akan melepuh akan seperti yang gue bacakan tadi di berita-berita nah kalau untuk rahasianya sendiri gue sejujurnya gak bisa bahas disini secara gamblang karena ini sangat amat berbahaya dan butuh pendampingan untuk bisa mempraktekan ini gue gak bisa menjelaskan secara total bagaimana teknik rahasia dan sebagainya melalui youtube ini karena ini sangat amat berbahaya kalau misalkan kamu salah mempraktekannya dan sebenarnya ada alasan lain kenapa gue gak bisa jelaskan di youtube ini karena gue gak bisa memilih penonton video ini hanya ditonton oleh orang-orang baik karena gue khawatir kalau teknik ini diketahui orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian yang pikirannya selalu mencari-cari kesalahan orang lain gue khawatir ketika mereka membenci orang lain mereka melukai orang lain tersebut menggunakan air keras ini ketika mereka udah tau bagaimana rahasia dan tekniknya maka dari itu ini sangat amat berbahaya dan beresiko besar kalau ini gue bongkar rahasianya disini maka dari itu ini sangat amat berbahaya sorry to say gue gak bisa jelaskan secara gamblang di youtube ini gue cuma bisa menjelaskan bahwa ini semua ada latihannya ini gak pake jin kalau di luar sana ada yang mengatakan ini pake jimat ini pake mantra-mantra dan sebagainya that is bullshit gue tekankan sekali lagi itu omong kosong karena ini semua ada latihan dan pembelajarannya jangan lupa dulu Terima kasih.